Halo semuanya, selamat datang kembali lagi kita update terkait dengan persidangan kasus Brigadir Joshua yang ditunda sampai minggu depan. Yang paling diuntungkan dalam penundaan ini menurut aku adalah tim kuasa hukum dari FS dan juga PC, karena mereka ini dugaannya masih bisa melakukan kayak latihan atau briefing kepada saksi-saksi yang akan memberikan keterangan pada persidangan nanti. Harusnya Barada E, Bripka RR, dan juga KM yang menjadi terdakwa yang akan disidangkan seharusnya hari ini, itu kan juga pasti akan menghadirkan saksi-saksi yang sudah kita lihat sebelum-sebelumnya. Dari pernyataan saksi tersebut aja, misalnya saksi Susi, Kodir, terus juga Damson, serta yang lain yang berasal dari karyawan atau ART-nya FS dan juga PC, banyak kejanggalan dan juga hal-hal yang tidak masuk akal. Dengan diberikannya waktu ini, aku yakin sekali mereka sepertinya akan memiliki waktu lebih lagi untuk latihan. Oke, kita akan bahas adalah mengenai keterangan dari Ajan Romer. Bagi aku, Ajan Romer ini ada banyak keterangan yang juga cukup menarik untuk kita analisa. Ada banyak fakta-fakta yang sesuai dengan kesaksian lainnya, tetapi ada masih bagian yang sepertinya masih belum dibongkar 100%. Menurut aku bukan karena dia berusaha bohong, tetapi karena dia masih menyimpan ketakutan ke Ferdi Sambo. Kita lihat misalnya begini, kalau dari obrolan atau pemeriksaan hakim ke Ajan Romer di persidangan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Putri Candrawati itu menyaksikan Joshua ditembaki di rumah dinas di Jakarta Selatan tersebut. Karena apa? Karena dari keterangannya Ajan Romer kan dikatakan bahwa dia mendengar Putri Candrawati itu menangis, saat itu beberapa menit setelah dia mendengar suara tembakan, dia masuk ke dalam rumah dinasnya Efes di Durian III tersebut, kan dia melihat ya si Joshua itu posisinya tertelungkup, kemudian dia juga mendengar suara PC menangis. Pada saat hakim menggali lebih dalam dari kamarnya PC ke lokasi meninggalnya Joshua di dekat tangga itu, dari kakinya itu kalau lurus itu bisa melihat PC apa yang terjadi dari sana. Kenapa pintunya dibuka? Kalau memang kita kan menangkap selama ini kesannya PC itu tidak melihat apapun, karena saya di kamar, terus saya ganti baju, saya istirahat, kesannya tidak melihat apapun. Tetapi dengan fakta ini, itu artinya kan si Romer mengatakan, hakim bertanya, kalau dari kamarnya PC, apakah bisa melihat posisinya Joshua di posisi terakhir yang kamu lihat saat itu? Romer dengan tegas mengatakan, ya yang mulia hakim bisa melihat asalkan pintu kamarnya dibuka dan juga sejajar dengan kakinya. Jadi itu adalah indikasi yang sangat kuat kali bahwa apakah Ferdi Sambo ini sengaja membuka pintunya Putri Chandrawati agar dia menyaksikan apa yang dilakukan saat itu. Ya kita tahu ada paling tidak lima tembakan yang disarankan ke tubuh Joshua, sementara sisanya ada tujuh atau delapan yang ditembakkan ke arah dinding dan sebagainya untuk membangun skenario awal yang sudah terbongkar. Terus juga dikatakan di sini bahwa PC dan FS lewati jenazah Joshua, digandeng oleh Sambo menuju ke pintu garasi, kemudian saya duluan dampingi keluar, FS perintah Riki untuk kantar ibu ke Saguling. Ini adalah statement dari Azian Romer. Pada saat FS dan juga PC keluar dari rumah dinas tersebut setelah terjadi peristiwa tembakan tersebut, itu kan diketahui bahwa Azian Romer ini adalah ya namanya juga sebagai ajudan ya, sudah refleks. Dia lebih dulu keluar karena memang sudah ada arah mau keluar makanya dia mengawal begitu, dia lebih dulu keluar dan melihat Riki itu yang mengantarkan Putri Chandrawati ke Saguling. Kemudian pada saat dia setelah selesai menghantarkan ke depan tersebut, Romer mengaku dia melihat FS Verdi Sambo yang sedang menelpon. Nah ini kan peristiwanya sekitar jam setengah 6 sore, ini make sense, karena di jam setengah 6 sore ini ada banyak anggota Polri, Oknum, yang terkena obstruction of justice, misalnya Hendra Kurniawan, dia mengaku juga ditelepon sekitar jam 6 sore itu juga untuk datang ke rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, tetapi karena dia sedang mancing, butuh waktu sekitar 1 jam, kurang lebih jam 7 malam, dia sudah tiba di TKP, tetapi sudah banyak orang yang datang di sana. Ini Verdi Sambo luar biasa, sudah banyak sekali yang datang di lokasi TKP tersebut. Kemudian juga, ini bagian yang bener-bener ngebongkar kebohongan dari Kodir ya, ART dari Verdi Sambo. Ini adalah bagian pada saat Azan Romer ditanya sama Hakim dan menceritakan bahwa begini, dia bilang ke Richard dan Kodir dan Prayogi, dia ini maksudnya adalah Verdi Sambo, bagaimana kalau ini terjadi kepada anak keluarga kalian, dan Richard, kamu akan saya bela walau pangkat dan jabatannya sebagai taruhannya. Nah, ini adalah statement yang didengar secara tegas oleh Azan Romer, kondisinya pada saat Putri Chandrawati sudah diantarkan ke rumah Saguling. Tetapi kita juga masih ingat, Kodir pada saat ditanya oleh Hakim tentang peristiwa ini, dia mengakui memang benar, pada saat itu dia ada bersama Richard, kemudian Prayogi dan juga Azan Romer, kemudian Hakim mengquote pernyataan dari Romer tentang kata-kata yang tadi itu, katanya akan dilindungi, walaupun harus kehilangan pangkat dan jabatannya. Tetapi Kodir mengatakan, maaf yang mulia, saya tidak mendengar. Nggak mungkin ya, karena rumah itu bukan kayak di lapangan bola, artinya akan terdengar. Kalau seandainya misalkan, memang dia mungkin lupa, adalah hal yang wajar, tetapi kalau lupanya di bagian-bagian tertentu aja, yang bisa memberatkan Verdi Sambo, bagi itu tidak wajar sama sekali. Kemudian, saya lihat korban setelah mereka bertiga. Nah, bertiganya adalah terdakwa yang lainnya ya, si Brip KRR, Barada E, dan juga KM, lihat korban. Jadi, pertama kali masuk ke rumah itu kan, dia melihat bahwa, ada tiga orang tersebut terdakwa, dan dia melihat kondisi dari Brigadir Joshua, dengan korban itu tertelungkup, tapi kemudian kita melihat foto yang tersebar, di media masa, misalnya dari Kompas TV, yang memberikan tayangan ini juga, ada fotonya dia terlentang. Kalau dia awalnya melihat romer itu kan, berarti kalau dihitung-hitung, let's say baru lima menit ya, setelah penembakan baru aja gitu, dia melihatnya terlentang, tetapi pada saat dia tertelungkup maksudku, tapi pada saat kita lihat foto-foto yang diambil sama, aku yakin itu adalah tim dari forensik mungkin, atau dari penyidik yang datang ke lokasi kejadian, karena kita tahu ya, Ferdisambu juga kan setelah keluar itu, dia menelpon banyak orang, ada foto-foto yang juga ada di pengadilan ini, kok tiba-tiba posisinya berbalik gitu, kan kita lihat kan terlentang ya, bukan tertelungkup. Dari keterangan Supirambulan juga mengatakan, pada saat itu kan dia melihat posisinya terlentang, ada masker hitam menutupi wajahnya, berbeda dengan awal-awal, lima menit kurang lebih setelah terjadinya pembunuhan tersebut. Lokasinya, di lorong menuju tangga di ruang tengah lantai 1, terlentang dari atas ke bawah turun. Nah ini sudah mulai terlentang, berarti ada yang memindahkan, apa tuh, memindahkan posisinya Joshua ya, apakah memindahkan itu untuk memastikan, apakah dia sudah meninggal atau tidak, menurut aku sih ya itu memastikan dia, beneran sudah meninggal dunia atau tidak, dicek seperti itu. Korban tidak pakai alas kaki dan pakai masker, ini linear menurut aku dengan keterangan dari supir ambulan juga, mengatakan hal yang sama. Kemudian ditanya kembali ke Romer ini, apakah pakai masker sebenarnya, dia tidak melihat karena posisinya tertelungkup, tetapi memang kemudian aku lihat ya, kenapa, nggak mungkin kan pakai masker itu di semua wajahnya, tetapi kenapa itu pakai masker di seluruh wajahnya ya, mungkin kan itu kan ditutupi aja matanya, biar tidak melihat. Nah, suasananya juga janggal nih, kalau aku melihat reaksi dari Hakim, kan dikatakan sama Romer, saya tidak melihat lebih detail, lebih jelas, karena suasananya gelap juga di saat itu. Itu kan kondisinya sekitar setengah 6 sore ya, ya mungkin karena sudah menjelang maghrib, mungkin gelap juga, itu masuk akal. Nah, kemudian tentang sarung tangan, Sambo dengan tegas itu, membantah bahwa Romer kan mengatakan, pada saat Verdi Sambo turun dari mobilnya, menuju ke rumah dinas tersebut, dulu yang tiga, ngelihat bahwa Sambo itu pakai sarung tangan hitam, plastik gitu ya, kayak karet ya, kayak untuk medis, tetapi Sambo dengan tegas membantah, saya tidak memakai sarung tangan tersebut. Nah, kemudian Sambo sudah tidak pakai sarung tangan, menurut Romer, pada saat dia berpapasan, pada saat setelah selesai terjadi penembakan tersebut. Hakim menegaskan, jadi sudah tidak pakai sarung tangan, tidak tahu yang mulia, tapi waktu masih pakai sarung tangan, kemudian bilang, tapi waktu si Romer berpapasan dengan si Sambo, itu juga dia melihat ya turunnya pakai sarung tangan, ininya juga masih pakai sarung tangan, tetapi waktu papasan memang sudah tidak pakai sarung tangan lagi. Artinya Sambo ini membuang, menurut aku sarung tangannya itu adalah, bisa aja dikantongin, karena itu kan kecil ya, atau dibuangnya adalah tepat pada saat dia setelah selesai melakukan penembakan tersebut. Aku juga termasuk yang percaya dengan keterangan Baradae, bahwa yang menembak bukan cuma dirinya aja, tetapi juga ada Verdi Sambo. Tetapi, kalau dari kuasa hukumnya Joshua, ada dugaan sangat kuat, ada penembak ketiga, dengan alat bukti, misalnya ada tiga jenis peluru yang berbeda. Kita juga sudah ketahui di fakta persidangan, senjatanya Joshua itu kan dibawa oleh Sambo. Nah, senjatanya Joshua ini, itu yang diamankan oleh Bripka RR di Magelang tersebut, dengan alasan yang sudah kita bahas. Nah, makanya Bripka RR ini termasuk cukup memberatkan adalah bagian, apakah dia ini sengaja mengamankan senjata tersebut, untuk diserahkan ke Verdi Sambo, untuk membuat mulus skenario yang telah diperbuat selama ini, teman-teman. Sambo sudah tidak pakai sarung tangan, ini menjadi salah satu, apa ya, bukti yang cukup memberatkan, dan dia bisa terkena pasal 340. Nggak mungkin logika, kan keyakinan hakim itu juga harus diawal dari logika. Sambo selalu mengklaim ini sifatnya adalah spontanitas. Dia berusaha dengan melihat, apa sih syaratnya dari pembunuhan berencana itu, adalah dengan ketenangan. Mungkin dia sudah tahu dari awal mengatakan ada tangisan. Tangisan pada saat dia memerintahkan ke Barada E, dan juga Bripka RR, yang menunjukkan tidak adanya ketenangan, dan dia juga sudah well prepared, bahwa dia mengatakan tidak memakai sarung tangan tersebut. Tetapi kalau kita lihat di animasi ya, animasi yang dikeluarkan oleh Humas Polri, pada saat setelah selesai dari rekonstruksi, itu kan ada gambar yang menunjukkan sarung tangannya itu sudah dipakai sama Sambo, dan itu dipakai dia pada saat mengambil senjata Sambo yang terjatuh. Dan waktu itu mau diambil sama Romer, tapi tidak boleh dihalangi, dan Sambo yang mengambilnya. Nah, senjata ini menurut Sambo itu adalah bukan senjatanya Joshua, tetapi adalah senjata pribadinya. Apa ya, mereknya aku lupa jenisnya gitu, tetapi itu adalah ngakunya adalah senjata dia. Terus, kalau memang itu senjata dia, lantas bagaimana kok bisa dia bawa beberapa senjata di hari kejadian tersebut? Senjatanya Joshua dibawa, dia juga katanya punya tiga senjata lainnya. Banyak banget ya senjatanya, makanya kita nggak menutup mata. kenapa ada tiga jenis peluru yang ada di lokasi kejadian. Ini masih belum clear, apakah tiga jenis peluru itu yang bersarang di tubuhnya Joshua, ataukah di semuanya, yang ditembaki dan juga yang bersarang di tubuh Joshua. Tetapi, kalau aku simak dari keterangan berbagai macam sumber, tiga jenis peluru itu adalah yang berada di dalam tubuhnya Joshua. Please correct me if I'm wrong, karena itu adalah yang aku asumsikan dari berbagai analisa di sini. Karena kita belum sampai dalam tahapan keterangan ahli yang sifatnya berasal dari balistik, atau dari dokter forensik. Ini kan masih belum berbicara. Ini baru kebanyakan adalah saksi peristiwa dari yang dihadirkan dari pihak JPO. Nah, kemudian, PC ada di kamar dan dengar suara ibu menangis, kamarnya di lantai saku. Satu, keras banget suaranya, saya dengar suaranya dan kondisi kamar terbuka. Yang mau digali oleh hakim ini adalah ingin melihat, berarti PC ini mengetahui peristiwa tersebut. Karena kondisi kamarnya terbuka, dan bisa dilihat dari kamarnya PC, itu adalah hasil keterangan dari azan Romer ini. Lantas, kalau memang si Putri Chandrawati, kan selama ini banyak yang menduga bahwa adanya perselingkuhan antara Efes, sorry, PC dan juga Joshua. Salah satu motif yang juga cukup banyak awal-awal, dengan melihat kondisi ini, kayaknya apakah merujuk ke sana. Karena biasanya kalau, kadang kita melihat ya banyak ya di video-video yang beredar gitu kan, yang kayak ada ke Gap, ke Pergok, selingkuh, itu malah justru malah membela partner selingkuhannya. Berbeda dengan kasusnya Joshua ini. Kalau memang PC dan Joshua itu selingkuh, harusnya PC yang ngeklaimnya dia bilang tidak tahu apa-apa karena saya sedang ganti baju, aku yakin sekali PC itu mengetahui apa yang terjadi dengan dasar adalah posisi terakhirnya Joshua itu sejajar dengan posisi kamarnya PC yang saat itu menurut azan Romer terbuka. Jadi ini semakin kecil ya terjadinya perselingkuhan antara Joshua dengan Putri Chandrawati. Lantas apa dong? Apakah ada sesuatu motif yang sedang ditutupi sampai saat ini? Yes, aku yakin ada motif yang sebenarnya kayaknya akan menjadi kayak plot twist nih. Awalnya banyak yang merujuk ke sana, tetapi ada sesuatu hal yang sedang disembunyikan. Ya, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Putri Chandrawati adalah kunci dari kasus ini karena memang sepertinya motif ini adalah menjadi bahan yang sedang ditelisik lebih dalam oleh yang mulia hakim, tetapi kuasa hukum dari FS dan juga PC cukup cerdas. Mereka tahu bagaimana memutarbalikan fakta strategi-strateginya dengan cara membahas mengenai kepribadian Joshua agar motif yang sebenarnya itu tidak terbongkar. Karena kenapa mereka fokus mengenai karakteristik seorang Joshua? Karena mereka tetap fokus ingin menggiring motifnya adalah mengenai pelecehan yang ada di magelang tersebut. Oke, permainan kata dan logika mudah-mudahan kita akan segera simak sebenarnya apakah motif sebenarnya dan akan terbongkar semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Jangan lupa subscribe channel Youtube ini. Juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasas Mara. Kapun kerap semuanya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.